Halo teman-teman dan selamat datang kembali di Chowide bersama saya Sobostar Di video ini kita akan kembali melanjutkan karibot Liverpool kita di FIFA 20 Dan sekarang merupakan episode ke 47 Ya hampir salah nyebut 48 sorry Oke jadi episode 47 dimana kita bakal mainin di final FA Cup melawan Chelsea Dan juga ini merupakan episode terakhir juga Karena untuk episode 38 kita bakal main di final Champions League Dan ini akan menjadi pertandingan terakhir kita untuk seri karibot ini dan juga episode terakhir Jadi mungkin kayak bakal out sore ini juga untuk episode 48 Jadi mungkin buat pagi ini kita langsung main buat Chelsea di final FA Cup ID Dan ya itu dia tinggal beberapa episode lagi kita langsung say goodbye ke seri karibot ini dan hello karibot baru Dan oke jadi dia kita bakal lawan Chelsea sebelum kita mengakhiri seri ini Dan oke karena ini merupakan pertandingan final FA Cup Jadi gue cuma mainin satu pertandingan untuk episode 37 ini karena buat episode 38 Bakal berbeda segmen karena itu final Champions League Jadi ya jadi dia kalau bisa main satu pertandingan Gue langsung kasih liat full seluruh highlights atau Eh gak bikin highlights sih kayak seluruh Apa ya kayak bisa momen-momen gak penting dan lain-lain Jadi tanpa gue cut Dan langsung kalian tonton aja secara full pertandingannya Oke jadi dia play patch buat lawan Chelsea aja Gue bakal pake squad Kayaknya rotasi juga masalah Karena bikin ini masih pake squad FA Cup juga bisa gue bilang Jadi ada beberapa pemain yang harus gue coba mainin juga disini Dan kita akan main di Wembley Dan tunggu dulu gue bakal ganti beberapa pemain So see you in a minute So oke jadi dia mungkin line up kita untuk lawan Chelsea di final FA Cup Ya mungkin gue bakal mainin trio Lozano, Martinez, dan Salah Dan kemudian Havert, Scottillo, Grujic Ya Grujic gue coba mainin disini juga Karena mungkin dia di FA Cup juga cukup bagus sih menurut gue Jadi makanya gue mainin disini jadi Declan Rice Dia bakal jadi cadangan kita juga Dan kemudian back kita Gomez, Alexander Arnold, Alexandro, dan Pandey Dan kemudian udah ada Alisson menjadi keeper kita Dan baku cargan bawa Brewster, Mada, Hansen Kemudian Rice, Hernandez, Hoover, dan Henderson itu dia So oke itu dia buat line up kita melawan Chelsea Kita main 5 menit, main di Wembley Hah this is it guys Sebelum kita lanjut ke final Champions League Jadi kita harus mainin sedikit rintangan dulu Karena mungkin ini match untuk pembuktian juga Kalau bisa kita siap mental Berarti mungkin di Champions League juga Di finalnya bakal berjalan lancar gitu Lawan Manchester City di episode berikutnya Oke itu dia, langsung kita play match aja Semoga menang Untuk peraih triple di domestic league kita Oke itu dia Pemain kita sedang melakukan preparasi juga Atau latihan sedikit untuk Atau warm up lah namanya apapun itu Untuk melawan Chelsea di final FA Cup ini Dan juga ada Kante, Kovacic, dan Usman Dembele Ya Usman Dembele selalu menjadi Sejata mereka gitu Untuk melawan tim-tim besar di Premier League Dan oke itu dia Kita bakal main di Wembley Stadium Ada tifonya Ashley Barnes Legend Liverpool Dan ini dia final FA Cup Melawan Chelsea Hah ya Gue harap sih disini kita bisa menang sih Karena ini sekedar rintangan juga Sebelum kita lanjut ke final Champions League Seperti yang gue bilang sebelumnya Itu dia trofi FA Cup Semoga kita bisa mengangkatnya Karena Chelsea juga mereka memiliki squad yang cukup tangguh juga Kayak ada N'Gol Kante Gak cuma Kante juga Ada Dembele dan kawan-kawan lainnya juga Oh mereka juga cuma menang tipis Lawan Wolves di semifinals Jadi agak hoki juga sih Kita dua-duanya lawas ke final Dan hat-trick sebelumnya Oh Usman Dembele oke Oke di Premier League sih Dan oke Masuk kita lihat aja buat line-up Chelsea Oke itu dia line-up buat Liverpool Kalian udah lihat sendiri juga Mungkin kita memiliki squad yang campur rotasi sama full team juga disini Jadi mungkin gue harap sih sama kuat juga Lawan Chelsea disini Dan Pasti juga Chelsea mereka memiliki Squad yang lebih Apa ya Lebih full team gitu Ketimbang kita Mari kita lihat Ya kayak ada Nuno Tavares N'Gol Kante, Bakayoko, Pasalik Mungkin mereka mainin agak pemain muda juga sih Kayak Soyuncu Tomori Tapi keeper mereka Kepa sih Itu harus agak gue takutin juga sih Sebenernya Kepa agak bahaya buat kita Karena Dia agak kayak Wah ya Nge-save dimana-mana Oke deh dia Lawan Chelsea This is it guys Mari kita langsung mulai Come on guys Mari kita langsung angkat trofi FA Cup itu Itu dia Gue agak confident juga sih Tapi gue harap ini berjalanan baik sih Come on Come on Oh oke mereka mainnya agak ngumpul juga itu Di tengah Jadi gue Mending harus ngutamain Oper-operan Oper ke wing aja Ada Lozano Dapet sama Martinez Martinez langsung dapet Itu bolong disana Martinez Ya dua kotok Coba Ah iya Tuh kan bener Kepa itu langsung Langsung nyerbu gitu Main keepernya Jadi agak harus Ngutamain timingan Buat penyerangan lagi kita Dalam usaha Ya usaha syutingan sih Terutama Karena tadi gue langsung syutingnya Kayaknya bisa masuk Tapi kemungkinan besar Langsung kesave sama Kepa kan Jadi dia Alexander Arnold Oper dulu aja Cari Filipe Coutinho Ada hover disana Kita main pelan dulu aja guys Ini dia Lautaro Tadi gak tau kenapa Tiba-tiba recording gue mati Tapi akhirnya bisa kelanjut lagi Kayaknya gara-gara nge-lag sih Atau ada problem lainnya Ah padahal tadi Ah gara-gara nge-pause sih gue Padahal tadi si Martinez bisa langsung nge-golein disitu Kalo misalnya udah kosong Tapi malah recording gue mati tadi Jadi harus Ya gue nyalain lagi Dan gue jadi gak fokus sekarang Oke untung ada Filipe Coutinho Salah disana Masih kejar sama Nuno Tavares Agak kenceng juga tuh Nuno Tavares Oi Emang dapet dong Sama dia Oke Soyuncu Bahaya disini Soyuncu langsung maju dia Nyari orang disana Ada Pasalik Ada Icardi juga Oh dapet-dapet-dapet No 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 Dapet lagi sama mereka Tavares Pres terus sama Oke nice Dapet sama Coutinho No dipres lagi Dan untung gue itu Kena kaki sama Van Dyke Dan offset duluan sih Buat Icardi Gila Icardi ada di Chelsea kan Tapi kayaknya dia nge-flop deh di Chelsea Karena gue gak liat dia ada di daftar top scorer soalnya Patut dipertanyakan tuh performanya si Icardi di Chelsea Oke Coutinho Sip Mohamed salah Oh offside ternyata Ah ya Terlalu maju Gue gak nyadar Kalo mereka Pake offside trap juga Chelsea Jadi gue harus lebih Cerdik lagi Oke Willian Ayo-ayo ini Agak main games juga sih mereka Buat pake taktik ini Terus kemudian main pressing-pressingan Ya agak Bikin gue bingung juga gitu Berarti ada taktik main games juga nih Buat mereka Oke Wow oke Vikayotomori disana Langsung naik lo buat Lautaro Oke jangan terlalu maju buat Van Dyke Dan offside untungnya gila nih Kita dua-duanya sama-sama pake offside trap sih Jadi agak Ini juga sih Fair side juga dari dua-duanya Agak imbang gitu Kayak Havertz Grujic Grujic udah mulai capek Havertz juga udah mulai capek Kenapa ya Sip Ah gila Lautaro masih dijaga disana Oke headingan Kita main possession dulu aja sih Karena mereka Chelsea mainnya terbuka banget disini Cooper Ada Kotinho Oke Kai Oh no Ah ya itu Kena bola dulu sih Padahal bisa penalty itu Haa come on Coba aja Kalau bisa itu Si Havertz diving duluan Bisa tuh Tapi dia gak punya trace diving sih Jadi Ah itu dia Sebenernya gitu Kalau pemain ada Trace diving Ada keuntungan bisa dapet penalty loh Kalau kayak gitu Karena pasti itu bolanya jatuh Apa sih Dia jatuh duluan gitu Bareng bola Itu keuntungan Itu keuntungan Trace Dives to tackle Oke Kotinho Oke Ah ya Oke Lautaro Ah masih safe sama Kepa ternyata Ya mereka mainnya agak ini juga sih Agak bimbang sama taktik mereka sendiri Antara dia Mau ngumpul di tengah Atau mau langsung Nyergap kita semua gitu Yang ada di pinggir-pinggir sini Oke Kotinho Masih Kotinho Masih keblok disana sama Tomori Atau siapapun itu Atau Nuno Tavares Gue gak tau Tapi sekarang kita kena counter Hati-hati juga disini Oke Alex Arnold Sip Kai Havertz Oh ada Lozano itu Oke hopper lagi Oh Kotinho Oh gila itu Nuno Tavares Gila mainnya bagus banget sumpah Pantesan Chelsea bisa beli dia gitu Karena Kebutuhannya udah bagus sih Buat gantiin Posisi Marcos Alonso Oke Yah Kenapa ngoper kesitu Tidak tau Ah Ada Kotinho loh Kursornya sumpah ini suka Pindah-pindah sendiri loh Ngetah kenapa Jadi feelnya agak beda banget itu Kayak Viva-Viva sebelumnya Yang gue mainin Dan sekarang gue malah keserang Alexandro nice tackle Gak pelanggaran sih itu Nice Sama-sama adil juga Kayak wasitnya Eh kenapa Oi Oke itu dia Agak Kenapa gitu Oke Tadi agak nge-lag juga Gak tau kenapa gameplay gue Jadi gue harus reset dulu Recording gue Gak tau kenapa Dan close beberapa program dulu Bentar Jadi oke See you in second half Karena ini akan dimatiin dulu Recordingnya Agak bermasalah juga Kenapa gitu Apalagi match penting Dan recording gue bermasalah Tapi at least Kita dapet 3 shootingan Jadi gue reset dulu bentar See you in a minute Oke itu dia Second half Langsung kita mulai Dan langsung dikeuai Chelsea Mereka belum nge-shoot sama sekali Tapi penyerangan mereka Agak menakutkan juga ternyata Jadi kita harus lebih hati-hati lagi Oke kante Mereka mainnya agak terbuka lebar sini Ada Willian sana Come on Press aja terus Oke masih Willian situ Willian coba crossing Dan langsung ditabrak sama Jogo Mesh Dan pelanggaran dulu ternyata Oke fair enough Masuk dapet pelanggaran kita Dan oke Allison tangkep Itu padahal bolanya out sih Ya itu out dulu dong Kenapa ditangkep sumpah Dia jatohnya malah di luar kotak gitu Aduh aduh Allison apa ya Malah jadi kayak ketularan Karius loh Oke Lozano gua majuin dulu aja Siap-siap counter Oke 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 Eh Gagal Ya gagal Kenapa kursornya gak berubah Aduh aduh Jadi beda gitu Feel ya gua sumpah Berkat ada beberapa problem Dari Masih ada banyak bug juga sih Di career board ini Oke 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 Oh Koti jo No Gila itu krusial banget loh Dari Soyuncu How the hell Itu bisa kayak gitu gitu Oke pas league diganti buat Mainin Rose Barkley Nah ya corner disini Paling useless sumpah Fitur paling useless Corner yang diubah katanya kan Si itunya Visi corner dan mungkin Beberapa pergerakannya Dan sumpah itu Visi corner di FIFA 20 Fitur paling useless Karena kita gak mungkin nge-score dari corner loh Dan itu fakta Meskipun main ultimate team juga gitu Oh Havertz lepas Havertz shooting Itu dia 1-0 buat Liverpool Yes 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 Come on Akhirnya kita bisa mencetak goal pembuka Meskipun tadi Ada banyak Ah Chelsea hokey banget Dalam defending Tapi itu dia Goal pembuka dicetak oleh Kai Havertz Kenapa ya Kai Havertz selalu jadi penyelamat kita gitu Atau gak Suka menjadi Apa ya Pemain yang mencetak goal pembuka gitu Dalam match penting Gila Kai Havertz Tapi dia Formnya agak beda sih Gak kayak musim kemarin Dimana dia top scorer kan Tapi Disini Posisi center mid Jadi kurang Berarti gitu Buat urusan Mencetak goal Tapi dia Mainnya bagus juga sih Havertz Dan 2 goal di FA Cup dia Come on 1-0 loh Well done lads Ayo Keep it up Kita masih ada Berapa menit lagi tuh 28 menit lagi Untuk bisa Langsung angkat trofi FA Cup itu tuh Untuk bisa langsung Domestic tribal kan Karena kita udah Karabau Cup Kemudian udah Premier League Dan tinggal FA Cup sekarang Lozano gak offside Offside ternyata Oke Dan mereka udah Melakukan pergantian main Kayaknya gue ganti dulu pemain Karena ada yang udah mulai capek Kayak Coutinho dan Gruyage sih Terutama Dan oke Ini dia Pergantian main buat kita Kita narik keluar Coutinho dan Gruyage Karena stamina udah oren Jadi gue masukin Albert Hansen dan Declan Rice Albert Hansen gue pasang di center mid Karena Dia cukup efektif sih Kalau bisa dipasang di center mid Dan oke William diganti sama Thomas Lemar Dan sekarang Usman Dembele Berusaha untuk Bisa menerobos pertanyaan kita Tapi harus lebih hati-hati lagi disini Karena tadi Alexandro udah Gampang ketipu ternyata Cuman itu guanya sih Salah guanya Oi Oh my god Itu siapa tuh Rose Barkley ya Gila main maksa banget sumpah Oi Salah Kosong disitu One on one tuh Sama Kepa Shooting aja enak Oh masih ke save ternyata Hah ya itu dia Ngebelin nekep aja gitu Udah kayak Ederson Dan oke Untuk bolanya dibuang ke depan Tapi langsung ada Dembele Langsung ngejar bola disana Kejar gitu sama Alexandro Oh iya Mungkin kartu merah ini Oh iya kartu merah dong Oh my god Kartu merah buat Alexandro Karena itu Sumpah gue gak bisa ngapa-ngapain lagi Dembele susah dikejar soalnya Dan pasti Iya dia langsung crossing Dan pasti langsung bisa mencet aku Itu problemnya Oke left wing kita Eh left back kita kosong Jadi kayak harus ada yang Gue tumbalin sih disini Gak tau siapa Oke tangkep Mau CDM tapi agak krusial sih Jadi si itu ditarik keluar Si siapa namanya Gue lupa Averts Kok gue lupa ya Jadi main 3 back sekarang kita Usman Dembele Eh Oh Oke itu Timing shootingan siapa 2x18 Jelek banget sumpah Untung aja itu Bisa kayak gitu dia Gue lagi hoki kayaknya hari ini Tapi well Ya Masih belum bisa menang kayaknya Oke Oke dekla Oi dijatuhin ternyata Sama Vikayo Tomori Atau Tavares Oke sekarang Freak dari Mo Salah Mungkin gue arahin ke Sini Oke Oke kejauhan Ya whatever Gue arah kesini aja Dan Oh iya Gara-gara kidal dia Ayo Bertahan aja 1-0 juga udah bagus sih Tapi keep it up men Oke Oke Oh Bertansun ternyata Oke oke Ayo Masih ada Si itu Tavares Come on Come on Nah dia mainnya langsung Possession nih Chelsea Mereka butuh goal soalnya Dan gue gak mau kayak Kejadian Karabokap kemarin Langsung penalty gitu kan Dan ini Semoga aja jangan bisa terjadi lagi Karena deh Nyebelin banget Di akhir-akhir Chelsea langsung main kayak gini Oke nice save Ah come on Bakayoko loh No 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 Untung kesave loh Oke oke Come on Ayo penyerangan terakhir Gila itu Chelsea Kurang hoki kayaknya mereka Tapi Declan Rice Kayak Havertz Hansen Itu dia 2-0 Dan dicetak oleh Pemain lulusan Akademi Liverpool Di musim pertama Albert Hansen Yang dia memiliki potensial Yang cukup tinggi loh Dan 2-0 Dan game over Buat Chelsea Gila itu Akhir-akhir kita Agak dramatis juga sih Karena Tadi hampir kebobolan Sumpah Dan wow Kita langsung ngebahas mereka dengan Gol yang dicetak oleh Albert Hansen ini Luar biasa Sumpah Dan itu dia Gol di akhir-akhir pertandingan loh Ya gue kira Ah cuman menang tipis Cuman 1-0 Tapi at least Albert Hansen langsung bisa mencetak gol disini Mantep Come on Itu dia gol ketiga di FA Cup Dia di FA Cup juga bagus sih disini Apalagi di Premier League Sama Champions League waktu itu tuh Dan itu dia 2-0 Buat Liverpool Game over buat Chelsea sih Tinggal nunggu beberapa detik lagi Dan itu dia Kita juara FA Cup Setelah Kita bisa Mengalahkan Chelsea disini Dengan pertandingan cukup krusial juga Dan Soyuncu juga Dia bermain krusial tadi Memiliki peran krusial Tapi men 2-0 Kita Langsung Mengangkat trofi Piala FA Cup disini Udah trofi udah piala lagi Oke Dan Semoga aja gak ada bug Yang kamera ngegelinding lagi disini Kayaknya gak ada sih Karena waktu di Co-op spesial kemarin Pas selebrasi Ada kamera ngegelinding gitu Itu bug banget Hah Ya itu dia Trophy kelima kita Dalam musim kedua ini Langsung siap angkat Oleh Virgil van Dijk This is it guys Tinggal tersisa Satu trophy lagi Yaitu trophy Champions League Hah Ya itu dia Agak sulit juga terlihat Ternyata lawan Chelsea Tapi Gak sesulit pas Karabau Cup kemarin sih Karena kita kebar Karabau Cup kemarin kan Kita mainnya Penalti kan Sampai penalti-penaltian Dan ini dia Langsung diangkat sama Van Dijk Oh Dan itu dia Trophy kelima kita Dan Emirates FA Cup Kita udah mendapatkan Domestic Tribal Dan sekarang kita harus Ambil Trophy Champions League Untuk Ya Mengkomplitkan Sisa-sisa Trophy yang harus kita menangkan Dalam Series ini Karena ini musim terakhir juga Jadi gue Pengen banget Dapetin Trophy terakhir Buat Dapetin ending yang Luar biasa juga Buat series ini So itu dia Tinggal Bentar lagi Say goodbye juga Buat karibot ini Hah ya Luar biasa juga sih Come on Come on Come on Itu dia Trophy FA Cup Jadi kita Bakal Ya semoga aja Episode berikutnya Kita bakal langsung menangin Tiga trophy sekaligus Langsung angkat trophy semua Tiga episode Oke Itu dia FA Cup Gila sih Tapi emang Chelsea disini Emang mereka Kurang beruntung banget Sumpah Karena tadi dari shootingan Kayak bisa tadi Siapa nomor 18 Gue lupa Dia pengen ngeshoot Tadi malah Timingannya kurang perfect lah Padahal kalau misalnya goal itu Bakal jadi dramatis sih Karena Mereka juga ada perlawanan Dengan baik gitu Hah Oke itu dia Trophy FA Cup Trophy kelima kita Thank you guys Good teamwork juga Dari kalian-kalian Goal cukup crucial juga Dari Kai Havertz Oh iya Kita cukup dominasi sih Di pertandingan ini Dan emang Chelsea Oh mereka ganti formasi Ternyata Pantesan kita agak kesulitan juga Tapi Mereka berkat ganti formasi ini Malah jadi kebobolan gitu Sama Si Albert Hansen Kepa 6 save Alisson 7 save Sayangnya Alexander Dapet kartu merah Itu dia Hah well Akhirnya kita bisa selamat Pertandingan ini Dan menangkan Trophy kelima kita Untuk musim terakhir ini So Champions League final Here we go Oke jadi dia Post-patch interview Setelah kita mendapatkan Eurovia Sekaligus sebenarnya Menangkan Trophy FA Cup ini Everyone was impressed With the level of confidence ya Karena gue confident banget Untuk bisa menangkan Trophy FA Cup ini Jadi Tidak meragukan gitu Penampilan kita dalam final ini Were you really Ya sebenarnya iya sih Gue confident banget We won the final Itu dia Karena gue emang Confident banget Buat bisa Nge-trophy FA Cup-nya deh Sebenarnya Agak ngeramin Chelsea juga Tapi Men Gak ngeramin banget lah Itu dia It is of all the place Don't get carried away Karena Ini masih cuman Final FA Cup Belum final Champions League Jadi mungkin Kai Havertz harus Istirahat yang cukup juga Untuk final Nanti lawan Manchester City Champions League Dan oke Alexandre Suspension Mistake Happen We have options It won't be easy Mistake happens Itu dia Itu sebenarnya Kesalahan gue juga sih Karena Itu kalau bisa Dembele udah bisa Lari ke depan Deket gawang Kita udah Skakmat sih Udah bisa kebobolan gitu Oke itu dia Tinggal tersisa Champions League Final Dan langsung kita Menghabiskan Seluruh Apa Maksudnya Memenangkan seluruh Kompetisi Yang ada Dalam musim kedua ini Langsung 6 title Komplit Dan langsung kita Akhiri Series Skyboard ini Dengan endingnya Luar biasa Oke itu dia Mungkin terima kasih Buat kalian yang Nonton sampai Sejauh ini Dan mungkin berikutnya Di episode Ke 48 Kita bayang di Final Champions League Jelas Dan sekaligus Gue bakal Announce Assistant Manager Terbaik juga Buat musim ketiga Dan juga Mungkin kita Analisis juga Sekaligus Evaluasi Evaluasi Akhir musim Atau akhir series Lah itu dia Tapi oke Bakal gue airus aja Untuk episode ini Terima kasih buat kalian Di nonton soscast ini Jangan lupa di Jangan lupa di Subscribe channel ini Like video ini Dan juga share Video untuk kalian Supaya tetap Up to date Dengan konten-konten Yang bakal ada di channel ini Dan mungkin Jangan lupa di Follow social media Saya juga Link ada di description Untuk kalian follow Saja Jika kalian belum follow Instagram saya So Ini dia Terima kasih Next day Big step kita Final Champions League Belawan Manchester City Mungkin Pemain-main kita Mungkin pada Istirahat yang cukup Dan waste Dan beberapa Pemain Oh no, ya Van Dijk Suspension dia Hakimi juga dapat suspension Jadi gue harap sih Kita masih memiliki Pemain-pemain yang cukup kuat juga sih Buat menggantikan Van Dijk dan Hakimi Jadi tenang aja, tenang Tapi lawannya Master City sih Agak tegang juga gue Tapi oke, itu dia Bakal gue irus aja Jadi buat episode berikutnya Final Champions League Bakal out nanti sore Jadi gue bakal double upload hari ini Karena yang 47 ini Bakal di upload pagi Dan berikutnya di upload sore So oke, itu dia Terima kasih Dan goodbye